Musik Kita berusaha pemuda Pancasila, Kabupaten Bandung Barat Sekarang menyeluruh dilaksanakan pemilihan hal yang seperti aklamasi maupun secara pemilihan yang diikuti oleh beberapa orang calon Oleh karena itu, tepatnya saya sekarang berada di Kecamatan, Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Kemudian ini adalah pengurus-pengurus, bagaimana teknisnya, mekanismenya, pemilihannya, mari kita ikuti secara bersama-sama Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Kemudian ini adalah pengurus-pengurus, maka salam Pemuda Pancasila, Mpe, Kabupaten Bandung Barat hari ini Minggu 11 Desember 2021 Melaksanakan kegiatan Kecamatan Cikalong, Wetan, Kabupaten Bandung Barat Para pemirsa, mari kita simak wawancara khusus bersama Ketua Mpe, beserta jajaran Kabupaten Bandung Barat, beserta jajaran Seperti dia, langsung ke sana Saya sekarang sedang berada bersama para pengurus, MPC Kabupaten Bandung Barat Dan kebetulan ini adalah pak ha, jadi suara, beliau adalah sebagai Ketua MPC Kabupaten Bandung Barat Mereka, beberapa hasilat di Kabupaten Bandung Barat Mereka, mari kita berbincang-bincang Mengenai, khususnya mungkin proses atau mekanisme Pemilihan PAC-PAC yang berada di Kabupaten Bandung ya pak ya Ya, karena dua, tentu hanya Sekarang kan sudah mungkin Masa periode keperluasan PAC ini sudah habis Nah, sekarang kan ada pemilihan lagi Nah, pemilihan itu untuk semua kecamatan dan mekanismenya seperti apa mungkin bisa dijelaskan ini pak Jadi, tahun ini seluruh Ketua PAC beserta jajaran memang sudah habis mata batunya Dan menurut ADRT dan PO Pemilihan PAC-PAC harus diselenggarakan lagi pemilihan Ketua ya Ketua, baik itu pengganderan Ketua baru ataupun tetap terpilih menjadi Ketua PAC-PAC Jadi, ini dilaksanakan selama masa bakti 3 tahun Jadi, per 3 tahun sekali kita melaksanakan pemilihan Dan Alhamdulillah sampai hari ini Dari 16 Cetamatan sudah 15 PAC yang sudah terlaksana Untuk melaksanakan rapat pemilihan pengurus pimpinan anak cabang Jadi, pelatihannya nanti akan dikolektifkan ya Ya, nanti pelatihannya akan diserentakan Serentakan Waktunya mungkin? Waktunya rencana kita di awal tahun Di awal tahun 2022 Kemudian mungkin ada harapan-harapan mungkin atau ribuan-ribuan kepada PAC-PAC mungkin yang ribu bapaknya Ya, besar harapan saya bahwa Pemuda Pantasila khususnya di Bandung Barat Itu bisa melaksanakan untuk aksinya secara provisional Terus bersinergis dengan semua uncur Baik itu masyarakat, tokoh agama, sampai kepada musbika ataupun musbidah Dan menjadi mitra seluruh jajaran mitus-mitus yang ada di seluruh bagi barat Oke, terima kasih Mungkin pada koordinator Tentu Timan atau apa? Dan Pemandan Inti Mungkin Pemandan Inti Mungkin Pemandan Mungkin dan Siap, siap Mungkin ada program-program mungkin upaya-upaya langkah-langkah ke depan Mungkin untuk lebih eksis lagi atau lebih maju lagi Untuk Cang Mungkin PP di Kabupaten Mbangun Barat mungkin Siap, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan kami sudah koordinasi dengan langsung dengan Panglima Ketiga kita Ketua IPC Bandung Barat Dan Hankam berikut Sikadi dan berikut Ketua Satbah Untuk terus menggenyot supaya Pemuda Pancasila di Bandung Barat itu Untuk perkaderannya itu kita mengejar, apa namanya, diklat Kita iklat untuk membangun kader pemuda Pancasila yang ada di Bandung Barat itu Supaya lebih paham berorganisasi, lebih kompeten dan bisa menggali suatu potensi Dan kita bisa disinginkan dengan institusi kepolisian dan TNI Khususnya Muspita dan Muspita dan Muspita Dan apa yang disampaikan Ketua IPC tadi Kita sepakat untuk segera melaksanakan perkaderan atau diklat Diklat pembinaan terhadap Pemuda Pancasila Para Ketua dan para anggota Supaya bisa mengikuti diklat tersebut Insya Allah dengan waktu dekat Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Hankam Berikut Srikani dan berikut Ketua IPC Untuk segala melaksanakan diklat perkaderisasian Supaya intinya Kader Pemuda Pancasila khususnya di Bandung Barat itu Paham akan organisasi ini Seperti itu mungkin Ya itulah kemudiannya Bidang-bidang kami dengan Pak Oh mungkin ada kembangan sedikit Mungkin cerahkan Pak Bukat Maaf barusan saya lupa Apa yang kita pegang Bidang Kodi Belum betul kita sudah Memprogramkan Dan alhamdulillah Sampai hari kemarin Kita sudah berkoordinasi Dan mudah-mudahan Banyak air koreksi dengan Pemuda daerah Dan mudah-mudahan di tahun 2022 Kita mengadakan Dibiasan dua termin Termin pertama Dibasanakan di lima dapil Jadi di lima dapil Pelatihan kita Pelatihan yang Isi materinya yaitu Pendalaman, pembahaman, ideologi Pancasila Jadi dikarenakan kita adalah Pemuda Pancasila Jadi yang paling utama Untuk pelatihan tersebut Diutamakan dulu Masalah pendalaman kemahaman Jadi ideologi Pancasila Nah mungkin Nanti setelah yang tahap pertama Di lima dapil itu telah sana Tahap kedua Nanti Dengan judulnya Masih menginduk kepada Pemuda Pancasila Pemuda Pancasila Tapi Lebih kepada Di periode Di tahap kedua Berada Tertingkat kedisiplinan Kedisiplinan Dan Saya juga Mohon doa Dari semua rekan-rekan Bahwa Program ini Bisa berjalan lancar Dan sukses Dan Bisa Menghasilkan Kader-kader Pemuda Pancasila Yang Berkualitas Dan berkualitas Ya itulah mungkin Pemirsa Bincang-bincang Saya Ya Pemirsa Mungkin saya beralih Kepada Bidang Ketua Bidang Pemukam Mungkin Pemuda Pancasila Bipada Pantengku Arhat Pak Dari pemonten Ya Pemukam Ya Mungkin Pak Ketua Han�at Mungkin Apa Ya Menjadi Program Ke depannya Terbentuknya Terpengurusan yang paling Ya Mungkin Saya jelaskan Amr to Ma'lamatullah Yang berbaba Kembali Jadi Program Hangi Kalimut Kita sudah sudah bicara Dengan dari Pemun Kita akan Membentuk atau Bikin kaderasasi Bahwa kepemimpinan Dasar kepemimpinan Yang tadi sudah dibicarakan Ketua dengan Dan Koti Karena kan paradigma Pemuda Pancasila ini harus dirubah Karena banyak viral yang Sebagai ketua Dan Koti kita berhak Untuk meluruskan Yang Tidak benar-tidak benar Makanya kita akan mengadakan Kaderisasi kepemimpinan Anggota Pemuda Pancasila Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pancasila Mungkin kedua PAC Harapan Terhadap Ketua FPC berikut Ketua Poti dan Ya Pemirsa itulah berbicara-bicaraan Saya dengan Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat Ketua Pemuda Pancasila Ketua Pancasila Ketua Pancasila Ketua Pancasila Ketua Pancasila Demikianlah Mungkin tidak ada sembadi Air Corps Meraforkan dari Kabupaten Bandung Barat Ketua Pancasila Ketua Pancasila